Intro Heyo, saya Dan Ya, untuk video kali ini kita akan bahas 2 soal ya Yang diambil dari buku Matematika kelas 8 Kurikulum Merdeka ya Ini masih tentang peluang ya Menentukan frekuensi relatif yang nantinya akan kita bawa ke menjadi peluang Oke Nomor 1, ketika kita melempar sebuah dadu Dan menyelidiki frekuensi relatif munculnya mata dadu genak Diperoleh data nilainya mendekati 0,5 Berapakah peluang kejadian munculnya mata dadu genak Oke, ini cukup mudah ya Karena frekuensi relatifnya mendekati 0,5 Otomatis maka peluangnya adalah sama Peluangnya adalah 0,5 juga Jadi dia sesuai dengan nilai frekuensi yang mendekati berapa Lebih banyak muncul yang berapa Nah, kalau ini 0,5 maka peluangnya 0,5 Kalau dia mendekati 0,4 maka frekuensinya 0,4 ya Ingat video nomor 1 ya Video pertamanya Oke, lanjut ke soal nomor 2 Ketika kita melempar tutup botol dan menyelidiki frekuensi relatif tutup botol terlungkup Kita peroleh tabel berikut Oke, jadi kita disuruh mengisi tabel berikut Sudah ada data percobaan melempar tutup botol Yang kita inginkan adalah kejadian tutup botol terlungkup Terlungkup itu yang ini Ada telentang, ada terlungkup Terlungkup itu yang tutup ke bawah ya Hadap ke bawah ya, seperti ini Oke Kita akan langsung isi ya tabelnya Kita juga sudah tahu cara menentukan frekuensi relatif adalah Banyak kejadian yang kita inginkan dibagi dengan semua percobaan atau banyak percobaannya ya Nah, di sini sudah jelas nih Untuk frekuensi relatifnya Ya, kita bagi saja 42 per 100 Jadi kita tulisnya sini 42 per 100 Nanti baru kita akan jadikan desimal ya Ini berarti 81 per 200 131 per 300 160 per 400 202 per 500 255 per 600 294 per 700 2337 per 800 378 per 900 Dan yang terakhir 421 per 1000 Ya, kalau kita melihat dari frekuensi yang bentuk pecahan Itu agak susah ya Menentukan dia mendekati nilai Nilai berapa Jadi, sarannya lebih gampang kita ubah ke desimal Oke, mari kita ubah ke desimal 42 per 100 Nah, ini gampang ya Ini adalah 0,42 Selanjutnya 81 per 200 Nah, ini kita bagi 2 saja 0,405 Lalu, yang ketiga apa? 131 131 per 300 Ini kita bagi 3 nih 13 bagi 131 bagi 3 Berarti dapat 4 12 1 berarti 4,3 Sekian lah ya Kira-kira ini kira-kira saja Saya tidak hitung pasti ya Selanjutnya Nomor 4 160 160 160 per 400 Nah, ini gampang 0,4 Lalu, yang kelima itu adalah 202 per 500 202 per 500 Ini juga gampang Kita kali 2 0,404 Lalu, yang ke-6 Di atas sini saja 255 per 600 255 per 600 Ini kita bagi 6 Berarti 0,4 24 15 Berarti 2 30 0,4 0,4 0,25 Selanjutnya 294 294 per 700 294 bagi 7 0,4 28 Pas ya Selanjutnya 337 337 per 800 Ya, 337 bagi 8 0,4 Kan 32 17 17 bagi 2 2 0,4 1 Ya, sekitar 0,42 Sekian lah ya Kita nggak lanjutkan 378 Dibagi 900 Ya, 378 bagi 9 0,4 Kan 36 18 Berarti pas ya 0,42 Yang terakhir Nah, ini yang 1000 Gampang ya 0,4 21 bagi 1000 Ini gampang 4,21 bagi 1000 Jadi, kita langsung 0,4 Oke, sekarang Untuk menentukan Peluangnya Nah, kita lihat dulu Frekuensi relatifnya Mendekati angka berapa Ini Ini fake 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Ya, lebih banyak 0,42 ya Kalau kita mau ambil 2 desimal Kita bisa ambil 0,42 ya Atau kalau 1 desimal 0,4 Jadi, kita bisa 2 jawabannya Frekuensi relatif Frekuensi relatif Mendekati 0,42 0,42 Atau Ya, 0,4 Juga boleh Maka peluangnya Maka peluangnya Di sini adalah peluang Tutup botol Terlungkup Terlungkup ya Berarti 0,42 Atau Kalau 1 desimal 0,4 Jadi Silahkan memilih Mau yang 2 desimal Atau yang 1 desimal Nah, ini adalah Menentukan peluang Melalui Percobaan Ya Kita ambilnya dari Frekuensi relatif Oke, semoga Bisa dipahami Lewat 2 Contoh soal ini Bahwa kita bisa Menentukan peluang Melalui Percobaan Oke Sampai jumpa